Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue Abi Alang melintang lebih dulu dalam Jagat Drakor Sebelum ia memulai debutnya di layar lebar Exit sendiri sudah menorehkan pencapaian yang lumayan menggegirkan Dengan mengumpulkan 1 juta penonton hanya dalam waktu 3 hari Serta dengan mulus meraih total 7 juta penonton selama 18 hari penayangannya di Korea Selatan Namun berbicara masalah teknis Harus diakui sebenarnya tidak ada yang benar-benar istimewa dengan kemasan visual yang diterapkan Lee Sang Geun Sinematografinya hanya mampu tampil dalam level serviceable Yang jauh dari kata berkelas namun tidak juga terlihat terlalu memalukan Sesuatu yang gue pikir cukup disengaja agar tidak terlalu mengalihkan perhatian Dan sejak awal aspek visualnya tidak dimaksudkan untuk mengesankan siapapun Meski sebenarnya elemen disaster film ini membutuhkan hal tersebut Sementara naskahnya sendiri tidak bisa dibilang lemah Walau pada awalnya terasa cukup berantakan dan uninspiring Serta kalau boleh menambahkan agak sedikit bercita rasa drakor Ditambah dengan directing Sang Geun yang terkadang lemah dan kurang visioner Namun lambat laun ketika paruh kedua dimulai Sang Geun mulai berhasil menunjukkan kualitas sesungguhnya dari exit Ketika suspense yang ia suntikan kerap kali membetot perhatian penonton Hal tersebut tidak akan berhasil jika sejak awal Sang Geun gagal memberikan setup karakter yang memadai Beruntungnya nyari setiap karakter berhasil menyitih simpati penontonnya Terutama karakter Yuna dan Jung Suk Yang akan dengan mudah disukai dan mewakili sebagian penonton muda Terlebih bagi fresh graduate atas relevansi karakterisasinya yang samar namun terasa cukup solid Buat gua pribadi ini adalah pertama kalinya gua menyaksikan performa acting Yuna Meski pada awalnya gua cukup meragukan Namun pada akhirnya Yuna berhasil memberikan treatment yang adil bagi karakternya Bahkan jauh melebihi ekspektasi gua sebelumnya Performanya cukup kuat, berdimensi, terutama saat diharuskan menunjukkan kualitas komedik Jung Suk sendiri yang berada di garda depan Tidak hanya mampu menawarkan performa yang organik Tetapi juga sekuen-sekuen yang menuntutnya prima secara fisik Terlepas dari ada atau tidaknya kehadiran stuntman Meski di beberapa bagian terasa over the top Akan sulit untuk tidak menyukai karakter Jung Nam yang ia perankan Sekali lagi Exit tidak menawarkan sesuatu yang muluk-muluk dari departemen visual Namun Exit memiliki presentasi yang sangat sulit ditolak Berkat keberhasilan Sanggen meramu sekuen aksi dengan kadar suspend yang memang dibutuhkan film ini Ketika paruh awalnya terasa lamban dan bertele-tele Namun meski tidak akan sulit membuat penonton yang terpuaskan Memenuhi hakikatnya sebagai blockbuster movie Exit bukanlah jenis film yang akan tinggal lama dalam benak penontonnya Kecuali bagi mereka yang pada dasarnya sudah tergila-gila pada Yuna dan Jung Suk Namun Exit adalah salah satu film paling worth it selain Weathering With You Di jejaran film-film yang dirilis minggu ini Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi Bijaklah selalu dalam memilih tontonan Kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh